baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada oke guys pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian yaitu cara memunculkan kembali menu insert yang menghilang di halaman microsoft word baik tentunya disini saya menggunakan office 2019 ya guys baik yang pertama kita buka terlebih dahulu microsoft wordnya baik bisa kita lihat ya guys pada ribbon di atas nah disini terdapat menu-menu ya guys biasanya di sebelah menu home ini terdapat menu insert nah posisinya disini ya guys baik dan tentunya di dalam menu insert terdapat fitur-fitur yang sering kita gunakan ya guys fitur-menu yang yang sering kita gunakan sebagai contoh jika kita ingin membuat table pada halaman ini tentunya kita sering menggunakan menu insert ya guys baik jadi cara untuk menampilkan kembali menu insert yang menghilang pada halaman microsoft word jadi caranya seperti ini langsung saja kita klik pada menu file Hai kemudian kita klik pada menu option Hai baik sehingga mancuh pilihan menu seperti ini ya guys selanjutnya kita klik pada menu customize ribbon yang ini ya guys kita klik baik kemudian disini terdapat dua pilihan choice common from dan customize the ribbon Nah kita pilih yang customize the ribbon ya guys baik pada main tab kita cari menu menu insert ya guys baik kita cari baik yang ini ya guys menu insert baik jadi untuk menampilkan kembali menu insert yang menghilang pada halaman microsoft word Nah kita cukup saja mencantang ya guys pada kolom kecilnya ini dengan cara mengklik pada mau sebelah kiri kemudian kita klik pada menu ok baik baik dan kemudian kita diarahkan kembali ke halaman ini dan langsung saja kita cek ya guys untuk menu insertnya saya coba untuk perbesar nah sudah tampil ya guys sudah muncul kembali untuk menu insertnya dan artinya kita sudah berhasil mengatasi dan menampilkan kembali untuk menu insert yang menghilang pada halaman Microsoft Word Oke guys bagaimana sangat mudah bukan mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya semoga video tutorial ini bermanfaat dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini silahkan untuk mengklik tombol like subscribe dan komen ya guys baik dan saya akhiri dengan kata wabillahi topiklah hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh